Pusadi periksa selama 11 jam, mantan pengacara Setia Novanto, Fredrik Yunadi, ditahan Komisi Pemerintasan Korupsi. Fredrik ditahan atas dugaan menghalangi proses hukum terhadap Setia Novanto terkait kasus korupsi IKTP. Namun Fredrik tidak terima dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena selama ini semata membela Setia Novanto sebagai kliennya. Saya sebagai seorang avokat, saya melakukan tugas dan kewajiban saya membela Pak Setia Novanto. Saya divitna katanya melakukan pelanggaran. Sedangkan pasal 16 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang avokat, sangat jelas menyatakan avokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. KPK menangkap pengacara Fredrik Yunadi dan membawanya ke gedung merah putih Sabtu dini hari. Fredrik sebelumnya tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka, dugaan menghalangi proses hukum Setia Novanto. Dari Jakarta, Stefani Patricia, Dede Rudi, AINews melaporkan.